Al-Fatihah Dari sunnaha dalyaum Al-Fa'il Yang berkaitan tentang pelajaran hari ini adalah Al-Fa'il Apa itu Al-Fa'il? Al-Fa'il ismun yadullu ala ladhi fa'alal fi'la Al-Fa'il adalah isim yang menunjukkan Orang yang melakukan suatu perbuatan Atau yang disebut dengan Subjek atau pelaku Dan Al-Fa'il ini dia selalu marfu' Dia selalu marfu' Kemudian Yang pertama Marfu' dengan apa? Marfu' dengan dommah Tandanya Al-Fa'il tersebut Marfu' pertama dengan dommah Kapan itu? Fil-Muprat Ketika dia dalam keadaan Muprat Tunggal Misalnya Zahabah Muhammadun Zahabah Muhammadun Maka kata Muhammad Ini adalah fa'il Atau pelaku Atau subjek Maka dia Memiliki tanda marfu' dengan dommah Kenapa dengan dommah? Karena dia Muprat Muhammad adalah kata yang Muprat Berikutnya Akalat Fatimatu Akalat Fatimatu Kita lihat Fatimatu adalah Fa'il Atau pelaku Atau subjek Maka Dia Memiliki Tanda marfu' Dengan dommah Kenapa dengan dommah? Karena dia Muprat Berikutnya Merfu' juga dengan dommah Pada Fi jam'il mu'annasi As-salim Pada jama' Mu'annas salim Pada jama' Mu'annasi salim Maka fa'il tersebut Dia Merfu' dengan dommah Juga Contoh Ja'at al-mu'minatu Ja'at al-mu'minatu Telah datang Orang-orang Yang Mu'minat Maka Mu'minatu disini Dia Merfu' Dengan dommah Kenapa dia Merfu' dengan dommah? Karena dia Jama' Mu'annas salim Kemudian Berikutnya Qoro'at al-muslimatu Qoro'at al-muslimatu Al-muslimatu Ini juga Sebagai fa'il Sebagai mana Al-mu'minat Sebagai fa'il Atau pelaku Maka al-muslimatu ini Dia merfu' Dengan apa? Dengan dommah Kenapa dia dengan dommah? Karena dia Jama' Mu'annas salim Berikutnya Fa'il juga merfu' dengan dommah Fi jam'it taksir Ketika dia Berbentuk Jama' Taksir Jama' yang tidak Beraturan Contoh Katabal ulama'u Katabal ulama'u Al-ulama'u Ini adalah Fa'il Pelaku Jadi Para ulama' Menulis Di sini Al-ulama'u Dia sebagai fa'il Merfu' dengan dommah Kenapa dia merfu' dengan dommah? Karena dia Adalah Jama' Taksir Berikutnya Inqasarat al-Qarasi'u Inqasarat al-Qarasi'u Di sini Al-Qarasi'u Dia merfu' Dengan apa? Dengan dommah Kenapa dia Merfu' dengan dommah? Karena dia Jama' Taksir Sebagai Fa'il Yang jatuh Di sini Terjatuh Yaitu Kursi Kursi ini sebagai Fa'il Atau pelaku Yang terjatuh Maka dia Merfu' dengan dommah Kenapa? Karena dia Adalah Jama' Taksir Maka tiga tempat Al-fa'il Pelaku Subjek Itu Ber Haruka dommah Atau merfu' dengan dommah Yang pertama Pada Muprod Yang kedua Pada Jama' Mu'annas Salim Yang ketiga Pada Jama' Taksir Yang berikutnya Sebelum kita Masuk di bagian yang ke atas Kita lihat yang di bawah dulu Yang berikutnya Bil Alif Jadi Yang berikutnya Bil Alif Dengan Alif Jadi Fa'il Merfu' dengan Alif Kapan itu Film Musanna Apabila Dia adalah Isim yang Musanna Yang ganda Yang ganda Maka dia merfu' dengan Alif Contoh Nama Talibani Nama Al-Talibani Dua murid itu Tidur Maka Al-Talibani ini adalah Fa'il Pelaku Subjek Dia merfu' dengan apa Dengan Alif ini Dengan Alif ini Kenapa dengan Alif Karena dia Musanna Contoh yang lain Qamat Al-Mudarisatani Dua guru Perempuan Berdiri Al-Mudarisatani Ini adalah Fa'il Pelaku Subjek Dia merfu' Dengan apa Dengan Alif Di sini Kenapa dengan Alif Karena dia Musanna Berikutnya Bilwaw Dengan Waw Dengan Waw Jadi Al-Fa'il Itu Merfu' dengan Waw Kapan itu Fi Jamil Muzakar Salim Yaitu ketika dia adalah Jama' Muzakar Salim Contoh Sallal Muslimun Sallal Muslimun Orang-orang Muslim itu Salat Maka Al-Muslimun Ini adalah sebagai Fa'il Pelaku Subjek Dia merfu' Dengan apa Dengan Waw Di sini Al-Waw Kenapa dengan Waw Karena dia Jama' Muzakar Salim Kemudian Contoh Yang lain Jahadal Mujahidun Jahadal Mujahidun Orang Pejuang-pejuang itu Berjihad Maka Al-Mujahidun Di sini adalah Fa'il Pelaku Subjek Maka dia Merfu' Dengan Al-Waw Dengan Waw Di sini Kenapa dengan Waw Karena dia Jama' Muzakar Salim Maka Kita Ingatkan Ingatkan Kembali bahwa Al-Fa'il itu Dia Merfu' Dengan apa Dengan Pertama dengan Dommah Kemudian dengan Alif Kemudian dengan Waw Pada Sebagaimana Pembahasan yang Telah Kita sebutkan Wallahu A'lam Besawah Walhamdulillahi Rabbil Alam Terima kasih